sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 6 Juni 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pengembahasan disitu terlihat Pasha yang sedang duduk di kursi namun di sisi lain Pasha menyuruh mengambilkan sesuatu kepada Amira karena Pasha mau makan memak Pasha lagi diurus dan ditangani oleh Amira dan disitu Amira berkata kepada Pak Pasha bahwasannya aku akan mengambil barang tersebut namun kamu awas jangan makan yang ada di meja ini kalau sebelum disuruh oleh aku namun setelah itu Amira berangkat pas mau ngambil makanan diet meja tersebut datang Amira dan Pasha pun dimarahin oleh Amira Mas Pasha kamu harus bisa diatur oleh aku aku akan menyembuhkan luka kamu ungkap Amira namun di sisi lain-lain Pasha sangat keras sekali dan Pasha berkata aku ini udah besar kamu jangan openin aku mau apa aja kamu jangan larang namun tegas sekali suster Amira ini untuk mengatakan apapun kepada Pasha dan di sisi lain Amira menyuruh Pasha membuka baju karena baju tersebut akan diganti karena sudah basah tersiram oleh maaf sudah basah karena luka-luka tersebut mengeluarkan darah lagi singkat cerita Pasha dibuka bajunya oleh suster Amira akan diganti dan perbanan tersebut baru di baru diganti oleh Amira maka ada itu Pasha membuka baju akan dipakaiin baju lagi oleh Amira dan Amira mengambil sebuah kaosnya untuk Pasha dan Amira juga langsung memakaikan dan Pasha berkata kok kamu yang memakaiin baju aku yang harus memakaiin baju karena aku yang melepas ungkap Amira terhadap Pasha dan Pasha terus memandang wajahnya Amira jangan-jangan ya guys lama-kelamaan Pasha akan jatuh cinta kepada Amira karena kebaikan Amira dan mengurus Pasha begitu tulus walaupun apapun ke sekerasnya Pasha Amira akan lawan karena ini tugas dirinya untuk menyembuhkan lukanya Amira singkat cerita Amira menyuruh makan namun Pasha akan makan sendiri tapi keke Amira tidak boleh aku yang akan menyuapkan kamu ungkap Amira terhadap Pasha di sisi lain disitu terlihat Pasha setelah makan dua kali disuapkan oleh Amira dan Pasha berpikir dan di dalam hatinya berkata sambil melihat Amira kok Amira lembut sekali kaya lula lula setelah kaya lula waktu aku sakit diurusnya lembut seperti ini ungkap Pasha di dalam hatinya berkata seperti itu maka dari itu Pasha lama-kelamaan akan GR ya kepada Amira singkat cerita sedang suap-menyuap datang luki dan Dewi melihatin Pasha lagi disuapin oleh Amira dan dan Dewi pun berkata kepada Pasha dan Amira bahwasannya ada yang lagi baper-baperan ungkap Dewi kepada Pasha dan juga Amira disitu langsung Pasha berkata kepada Dewi bahwasannya aku tidak baper kok sama Amira dan Amira pun langsung bertanya lagi aku tidak mbak Dewi dan disitu setelah Dewi meninggalkan Amira dan Pasha Amira pun berkata jangan kemana-mana tungguin disini aku sebentar lagi akan pulang ungkap Amira kepada Dewi disisi lain luki dan Dewi pun terdiam karena luki takut mengganggu aja kepada Amira dan Pasha yang lagi baper-baperan nah disisi lain disitu setelah mendengar cerita Amira akan pulang karena tugasnya dua dari jam dari pagi sampai jam tiga sehingga dia kerja di rumah Muwana di adegan selanjutnya disitu terlihat di rumah Pajar disitu terlihat tante Merlin sendirian dan tante Merlin akan mengambil sesuatu di lomarinya Pajar dan tante Merlin berkata aku akan melihat kotak yang ada di rumah tersebut apakah masih ada barang yang dikasih oleh aku kepada Pajar singkat cerita tante Merlin mengambil kotak tersebut ternyata barang tersebut masih utuh dan bahagia sekali tante Merlin setelah melihat jam tangan di kotak tersebut masih ada karena dia itu sangat menyukai karena harus dipakai oleh anaknya yaitu Pajar oke guys di adegan-adegan selanjutnya disitu terlihat luki dan Dewi yang akan menunggu Pajar karena Amira akan pergi akan tugas ke rumah Muwana di sisi lain terlihat disitu Pajar sangat senang sekali setelah Amira pulang karena Pajar bebas tidak ada yang melarang mau apapun namun setelah dia berkata Alhamdulillah bebas aku akan pergi luki menarik Pajar jangan sampai kemana-mana karena Amira pesan kepada luki dan Dewi kalau aku enggak ada tolong jaga Pajar dan situ maka ada itu luki pun menarik Pajar jangan sampai dia pergi keluar singkat cerita disitu lihat Amira dia setelah berangkat akan tujuannya mau ke makam Kakaknya dulu karena dia akan melihat makam Kakaknya sudah lama di sisi lain tiba-tiba setelah Amira nyampe ke lokasi pemakam disitu ada beberapa orang yang sedang menyaksikan balap mobil kalau bahasa sekarang uproot ya guys disitu Amira bertanya kepada orang tersebut Mas siapa yang nyuruh uproot disini ungkap Amira namun para penggemar dan penonton mengatakan aku tidak tahu tak tidak tahu dengan hal ini dan disitu Amira pun langsung bingung tiba-tiba setelah kebingung Amira datanglah mobil yang begitu kencang sekali karena posisi mobil tersebut lagi uproot di sebuah makam ya dan Amira saking ketakutan makam Kakaknya telindes oleh mobil itu dan sangat marah sekali singkat cerita mobil tersebut melindes makam Kakaknya dan Amira tidak terima akan dituntut balik di adegan-adegan selanjutnya setelah Amira memasangkan lagi patok tersebut patok makam itu Kakaknya dan dia berangkat melihat mobil tersebut yang lagi mater dan didorong dan Amira memanggil supir tersebut namun supir itu tidak mendengarkan setelah mobil itu berangkat dan berhasil lolos dan disitu Amira langsung berteriak memanggil supir tersebut dan setelah pergi Amira disuruh datang ke markas karena disitu ada panitiannya dan disitu Amira langsung menanyakan kepada mobil tadi bahwasannya kok bisa-bisanya balap mobil di lokasi makam ini ungkap Amira dia berkata kepada supir uproot tersebut akan tuntut hal ini namun supir itu mengatakan kamu datang aja ke panitian saya sekedar cuma ikut bertanding di adegan-adegan selanjutnya Amira pun menurut dengan kata-kata supir uproot tersebut karena dia cuma dipanggil untuk membawa mobil ini ini singkat cerita Amira sudah nyampe di rumah buana Amira bingung karena Amira sangat telat sekali dan biasanya tepat waktu ini Amira telat tiba-tiba Amira bingung sekali harus ngomong apa sama Dewa Buana namun Amira sedang ngumpet di pinggir pintu tiba-tiba datang Dewa Buana karena Dewa habis beres-beres sudah beres semua dia langsung akan mendatangi istrinya itu Nana namun setelah lewat di pintu tersebut Amira langsung menegur Pak Dewa bahwasannya Pak Dewa maafin aku nah disitu Dewa langsung mengomel kepada Amira bahwasannya Amira kenapa kamu telat kamu kan dua kerjaan kamu kerja mengurus pasar dan pulang tepat waktu kok kenapa sekarang terlambat singkat cerita tidak panjang lebar Amira pun minta maaf dan akan langsung kerja akan mengasih obatnya Bu Nana di sisi lain disitu Amira langsung mengganti baju akan langsung kerja pamitan kepada Dewa Buana aku minta maaf singkat cerita Amira sudah ganti baju dan Amira membawa sebuah obat untuk Bu Nana nah setelah itu Amira masuk ke dalam kamar dan dia bertanya kepada Bu Nana Bu Nana sekarang waktunya minum obat dan disitu Bu Nana pun tersenyum dan Amira langsung menaruh obat itu di atas meja namun setelah pergi Amira Bu Nana berkata Amira kenapa kau wajah kamu ngaryut kayak kesal ungkap Nana namun Amira namun Amira daripada dia mengatakan kepribadiannya dia mendingan dia bohong dikit aku capek karena habis ngurus pasah sangat kesal sekali ungkap Amira di adegan selanjutnya disitu terlihat Lipiul Lipiul yang bertanya kepada Nana bahwasannya gimana caranya untuk membuat gaun tersebut dan kapan artis itu akan datang ke rumah Bu Anna lagi Nana mengatakan mungkin satu minggu atau tiga hari lagi dia akan datang mengambil gaun ini sangat senang sekali si Lipiul akan mengatakan hal ini kepada teman-temannya agar teman-temannya tahu bahwa Lipiul kenal bersama artis terkenal nah oke guys sebelum lanjut memin serangkan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang isi ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang isi ini agar selalu bertengger di rating nomor 1 amin ya robbal amin nah oke guys mungkin sampai disini dulu cerita buku harian seorang isi ini akan tayang nanti malam hanya di SETP1 itu semua sekarang saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh